Pak bro, channelnya pacu bro. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel pak bro, channelnya pacu bro. Wow, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat sentosa. Wow, sahabat pak bro, perang Armenia dengan Azerbaijan. Ya, perang yang cukup mengerikan. Mudah-mudahan segera selesai dan bisa hidup rukun damai dan tentram kembali. Ya, militer Armenia dan Azerbaijan terlibat perang pada hari Minggu dan berlanjut pada Senin 28 September 2020 yang lalu di sepanjang perbatasan Nagorno-Karabakh. Yang mana kedua kubu saling mengklaim menang dengan sesumbar menewaskan banyak tentara musuh satu sama lain. Pemantik perang masih sama seperti konflik sebelumnya guys, yakni berebut wilayah Nagorno-Karabakh. Itu adalah wilayah otonomi yang dihuni etnis Armenia dan telah memerdekakan diri dari Azerbaijan tak lama setelah runtuhnya Uni Soviet guys. Azerbaijan yang didukung Turki masih menganggap Nagorno-Karabakh sebagai wilayahnya. Sedangkan Nagorno-Karabakh yang dibela Armenia melakukan perlawanan. Baik Armenia maupun Azerbaijan mengabaikan seruan para pemimpin dunia untuk menghentikan pertempuran segera. Yang mana sebaliknya, kedua kubu saling mengerahkan senjata berat dan memobilisasi pasukan dan para penduduk pria usia wajib militer di sana. Seperti apakah kekuatan militer kedua negara tersebut, yaitu negara pecahan Soviet yang jadi musuh bubu yutan ini? Perbandingan kekuatannya berdasarkan data dari situs web Global Firepower yang dirangkum, yaitu peringkat militer Armenia mempunyai rangking, menduduki rangking 111 dari 138 militer negara di dunia. Wow, sedangkan Azerbaijan rangking peringkat menduduki posisi ke-64 dari 138 militer negara di dunia. Tentu saja Azerbaijan lebih unggul dari Armenia yang menduduki di posisi 111 di dunia. Sedangkan Azerbaijan di posisi ke-64 guys, wow. Sedangkan populasi penduduk yang mana Armenia memiliki penduduk jumlah penduduk 3.038.217 jiwa. Sedangkan Azerbaijan 10.046.516 jiwa. Ya, dari sini sudah terlihat yang mana bahwa Azerbaijan lebih unggul dari Armenia guys. Ya, sedangkan tentara aktif yang mana Armenia memiliki tentara aktif 45.000 personil. Sedangkan Azerbaijan 126.000 personil aktif. Ya, lebih-lebih lagi di sini Azerbaijan lebih unggul dari Armenia guys. Wah, wow. Tentara cadangan Armenia memiliki 200.000 personil. Sedangkan Azerbaijan 300.000 personil. Ya, ini juga Azerbaijan lebih unggul 100.000 dari Armenia tentang tentara cadangan. Ya, kita beralih ke anggaran pertahanan yang mana Armenia memiliki 1.385.000.000 dolar. Sedangkan Azerbaijan memiliki anggaran pertahanan 2.805.000.000 dolar. Ya, tentu saja Azerbaijan lebih unggul dari anggaran pertahanan Armenia. Ya, sekarang kita beralih ke Al-Ushista yang mana total pesawat. Ini bukan pesawat tempur ya guys, tapi pesawat. Yang mana Armenia memiliki 64 unit. Sedangkan Azerbaijan 147 unit. Ya, Azerbaijan lagi-lagi unggul dari Armenia. Ya. Al-Ushista pesawat tempur. Perbandingannya. Yang mana Armenia tidak memiliki satupun pesawat tempur. Wah, wah. Sedangkan Azerbaijan memiliki 17 unit. Memiliki 17 unit. Sedangkan Armenia tidak memiliki satupun pesawat tempur. Ya, sekarang pesawat serangan khusus. Armenia memiliki 9 unit. Azerbaijan 12 unit. Ya, lagi-lagi Azerbaijan unggul dengan Al-Ushista pesawat serangan khusus dengan Armenia. Ya, akan tetapi pesawat angkut Armenia lebih unggul. Yang memiliki 3 unit. Sedangkan Azerbaijan hanya 1 unit saja. Ya, pesawat latih. Yang mana Armenia 13 unit. Azerbaijan 29 unit. Ya, Azerbaijan unggul lagi. Ya, pesawat misi khusus dua-dua negara ini tidak memiliki. Ya, sedangkan helikopter. Armenia memiliki 37 unit. Azerbaijan 88 unit. Ya, sedangkan helikopter serang. Ya, Armenia lebih unggul. Yang memiliki 20 unit. Sedangkan Azerbaijan hanya memiliki 17 unit saja. Kita beralih ke tank tempur. Yang mana Armenia 110 unit. Sedangkan Azerbaijan 570 unit guys. Kendaraan lapis baja. Armenia 748 unit. Dan Azerbaijan 1451 unit guys. Ya, self-propelled artillery. Armenia memiliki 38 unit. Azerbaijan 187 unit. File artillery. Armenia 150 unit. Azerbaijan 227 unit guys. Proyektor roket. Armenia memiliki 68 unit. Azerbaijan 162 unit. Ya, kekuatan armada. Armenia tidak mempunyai satu pun. Sedangkan Azerbaijan 31 unit. Kapal induk dua-dua negara ini tidak memilikinya. Kapal selam Armenia kosong. Tidak memiliki kapal selam. Sedangkan Azerbaijan memiliki 4 unit. Kapal perusahaan. Dua-dua negara ini tidak memiliki. Fregat. Kapal fregat. Armenia 0. Azerbaijan 1 unit. Ya. Kapal korvet. Dua-dua negara ini tidak memiliki guys. Kapal patroli pantai. Armenia tidak punya. Azerbaijan 13 unit memiliki. Main warfare. Armenia 0. Azerbaijan 7 unit. Airport Armenia 11. Azerbaijan 37. Merchant Marine. Armenia 0. Azerbaijan 313 unit. Yah. Yang mana? Azerbaijan menurut analisis, menurut data. Azerbaijan lebih unggul ketimbang Armenia. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah mereka. Supaya cepat bisa menyelesaikan masalahnya. Dan bisa hidup rukun. Damai tentram selamanya. Nah guys. Bagaimana menurut teman-teman Pak Bro tentang ini? Mudah-mudahan peperangan antara Azerbaijan dan Armenia cepat berakhir. Cepat berakhir. Mudah-mudahan saudara-saudara kita disana cepat bisa hidup aman dan damai tanpa ada yang terluka. Wah-wah. Nah maka dari itu silahkan berikan tanggapan dan komentar terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Ingat yang positif. Jangan provokatif. Dan juga jangan lupa di subscribe channel ini. Dan bunyikan logo loncengnya. Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pertama untuk video-video terbaru dari Pak Bro. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian. Assalamualaikum. Salam Pak Bro. Salam damai. Pacu Bro. Terima kasih sudah menonton video.